Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Sorong, Henrikus Momot, mengajak semua pihak mengirapkan politik kebangsaan karena politik identitas sudah usang dan tidak mendidik orang menjadi lebih baik. Ajakan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Sorong, Henrikus Momot, untuk menghindari politik identitas di Pemilu Serentak 2024, disampaikan sebagai keynote speaker Forum Komunikasi Sosial Politik dalam rangka harmonisasi kerukunan dan peran serta masyarakat menuju Pemilu 2024 di Ignislo Hotel, depan Bandaradeo, Sabtu pagi. Kepada Partai Politik dan Forum Lintas Suku serta Utusan Pemuda dan Perempuan peserta Forum Komunikasi Sosial, Kepala Kesbangpol menyebut politik identitas perlu dihindari di Pemilu 2024 karena sudah usang, karena tidak mendidik orang menawarkan gagasan dan mempertontonkan prestasi tetapi dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. politik identitas itu kita hilangkan. Kalau kita mau datang ke provinsi ini hadir, berarti kita tahu namanya politik anak bangsa. Karena apa? Anak bangsa itu tidak memandang rata belakangnya politik identitas tadi. Karena kita lebih terfokus kepada anak bangsa yang berkualitas, yang mempunyai cita-cita visi-visi mata yang nanti ke depan itu mendatangkan ke Majuang yang cukup baik untuk anak-anak bangsa. Saya ikuti di Papua, beliau ngomong, beliau menetakkan sesuatu, beliau bagaimana supaya anak-anak Papua terjatapnya. Kedua Pak Long bilang dia mimpi 5-10 tahun ke depan orang Papua akan jadi presiden di Republik ini. Itu pasti terjadi. Bukan di generasi kita sekarang. Itu pasti terjadi. Siapa pikir? Di Amerika Tadolak tidak pikir. Orang reklah jadi presiden terjadi. Itu pasti terjadi. Kalau Papua tetap eksisi Republik, punya kemampuan kualitas orang Papua pasti bisa jadi presiden di Republik ini. Praktisi politisi menyadari benar politik identitas tidak bermanfaat, namun selalu digaungkan untuk mengikat agama dan suku serta ras, untuk menjaring suara sehingga diingatkan Kepala Kes Bangpol untuk menghindari politik identitas tersebut. Dia meliputan saja WM Channel.